Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inilah kabar untuk Anda hari ini. Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir bersama Sainal Mustamin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, serta Ali Mudin, Ketua Badan Amil Sakat Nasional Kota Kendari, melaksanakan pendistribusian sakat, infak, dan sodokah secara simbolik kepada 645 orang petugas kebersihan Kota Kendari, 23 orang cacat netra, 12 orang cleaning service, dan 25 orang pedagang kaki lima. Agenda penyerahan secara simbolik ini dilaksanakan langsung oleh Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir di rumah jabatan Wali Kota Kendari, dengan memberikan bantuan tersebut secara simbolik kepada perwakilan petugas kebersihan Kota Kendari, penyandang disabilitas, selasa 12 Mei 2020. Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir dalam wawancara oleh Awak Media, mengharapkan semoga bantuan sakat ini bisa meringankan beban mereka dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19. Lagi-lagi kita kembali bersyukur bahwa kita bisa menyalurkan zakat ya kepada sebagian sodara-sodara kita yang memang memenuhi 8 asnaf untuk menerima zakat. Kita berharap zakat yang diterima kali ini bisa meringankan beban mereka menghadapi situasi COVID-19 ini. Karena kita tahu ini cukup luas dampak dan efek dari COVID-19 ini. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan partisipasi dari Basna untuk kemudian menyentuh sebagian masyarakat kita ini. Terus ada peningkatan, kita berharap ini terus bisa kita dorong nanti kita support. Mudah-mudahan Basna juga bisa lebih luas lagi sosialisasinya, sehingga nanti semakin meningkat kesadaran ASN kita, termasuk masyarakat, untuk menyalurkan zakatnya lewat Basna. Ketua Basna Kota Kendari, Ali Mudin, menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran akan diadakan selama 5 hari untuk menghindari adanya kerumunan orang. Dan akan dilaksanakan penyalurannya mulai hari ini, selasa 12 Mei 2020. Yang akan diadakan di dua tempat, yakni di kantor Dinas Kebersihan Kota Kendari dan di kantor Basna Kota Kendari. Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Amil Sakat Nasional Basna Kota Kendari, total dana sakat, infak, dan sodokah yang terkumpul mulai bulan Januari hingga Maret 2020, sebesar Rp219.109.457. Untuk usaha produktif, untuk kami bantu 25 orang, masing-masing dapat Rp1.000.000. Untuk rencana penyaluran ini selama 5 hari, karena kita menghindari untuk ada kumpul-kumpul banyak orang. Sehingga untuk penyaluran mulai hari ini, di dua tempat, yaitu di kantor Dinas Kebersihan dan di kantor Basna sendiri. Dari Lintas Ramadhan, Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Sultraline.